Halo koncubesi semuanya welcome back welcome back di Pusfloris ya di channelnya Pusfloris dan kali ini Beb Mbak saya akan berbagi inspirasi inspirasi ya istilahnya juga sedikit mengedukasi lah kalau kali ini kita akan membahas mengenai akar anggrek ya kebetulan di sini ini kemarin pas bersih-bersih ya pas bersih-bersih saya menemukan ya saya menemukan akar anggrek bulan yang kondisinya kayak gini ya Beb yo ini juga akar dendro kondisi juga kayak gitu ya ini baru tak lepas dari potnya karena ternyata dia nggak jalan kita akan bahas hari ini mengenai akar anggrek fungsinya bagaimana seperti apa kemudian kalau ada akar mati ini bagaimana kita solusinya dan kenapa memang ini harus diapain lagi gitu ya supaya dia bisa memiliki fungsi seperti sedia kalah sebagai akar nafas akar udara juga karena lagi-lagi ya Beb akar anggrek ini sangat berpuran besar untuk proses pertumbuhan anggrek kenapa karena memang selain akar anggrek ini dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan asal tahu aja kalau anggrek ini memang akarnya istimewa sitimewa banget ya Beb karena dia memiliki fungsi sebagai akar udara dan juga akar nafas so kenapa kalau untuk anggrek epifit terutama akar-akar ini meskipun dia tanpa media gitu ya dia hanya melekat gitu ya terutama epifit ya dia melekat di media tanamnya saja itu dia so far oke kenapa karena memang dia berfungsi sebagai epifit yang dia tidak akan mengambil makanan dari media ditumpanginya tetapi dia hanya memerlukan untuk menempel ada di sana gitu ya dan akar nafas ataupun akar udaranya ini tentu saja memiliki sifat untuk memiliki sifat dan juga tugas ya untuk menyerap makanan sari-sari makanan kelembapan udara dari lingkungan sekitarnya gitu jadi kenapa kalau saya ini karena ini kan alam Mbak Beb ya kalau saya tinggal jauh eh sorry kalau saya tinggal pergi gitu ya cukup lama saya sebenarnya tidak terlalu kuat dengan anggrek-anggrek saya gitu ya meskipun dia fulusan-fulusan kenapa karena dia memang memiliki akar udara dan juga akar nafas yang mana tanpa disirami setiap hari tanpa disirami dalam waktu yang lama dia bisa survive sendiri lagi-lagi karena dia memang bisa mengambil sari makanan dari lingkungan sekitarnya kelembapan dari embun pagi kelembapan dari lingkungan lagi-lagi lingkungan sekitarnya maka dari itu kenapa kalau anggrek ya kalau akroklimatnya sesuai ya penempatannya itu kenapa ada sirkulasi udara dibutuhkan kemudian sejarah matahari kelembapan gitu ya beberapa hal yang dibutuhkan untuk penciptaan agroklimat itu kenapa memang harus diperhatikan karena memang lagi-lagi itu supaya menunjang anggreknya sehat supaya akar nafas dan juga akar udaranya ini memiliki kesempatan optimal untuk dia bisa berfungsi apa ya supaya dia berfungsi secara maksimal untuk proses kehidupannya si anggrek kayak gitu ya oke nah ini saya ada beberapa contoh ya ya jadi itu mengenai akar anggrek ya sekilas mengenai akar anggrek yang dia memiliki fungsi sebagai akar nafas dan juga akar udara yang dia tidak hanya menopang untuk tanaman bisa berfungsi dengan baik tetapi juga ada beberapa hal yang harus diketahui akar anggrek ini Beb ya itu kalau dia sudah mati itu warnanya akan berubah jadi coklat nah untuk membedakan akar anggrek yang sehat dan tidak sehat itu kelihatan banget biasanya kalau akar anggrek yang sehat dia akan cenderung berwarna putih atau kehijauan ujungnya itu dia hijau ya ini akar anggrek yang sehat kalau akar anggreknya tidak sehat dia akan berwarna coklat ini kalau untuk kasus anggrek bulan ya dia akan berwarna coklat eh coklat sorry coklat ya terus ini dia berwarna perak kalau berwarna perak ini dia masih sehat Beb kemudian untuk menguji apakah dia benar-benar sehat monggo banget untuk dipencet kalau dia keras berarti dia sofa masih sehat kalau dia ekopong kalau dia ini kopong Beb ini ya perak tapi dia ekopong Beb ketok banget kok ya nah ini berarti dia tidak sehat ini harus dipotong dan lagi-lagi kenapa harus dipotong untuk akar anggreknya ini yang misalnya yang dia sekarat yang sudah dia tidak berfungsi ini memang wajib banget untuk dipotong apalagi untuk yang akan direpoting alasannya adalah supaya bisa tumbuh akar anggrek yang baru yang tentu saja akan berfungsi secara maksimal untuk menyerap sari-sari makanan dan juga kelembapan dan juga setiap mineral yang dibutuhkan untuk proses perkembangan anggrek makanya kenapa ini harus dipotong itu alasan kenapa kalau repoting pun yang ini harus dibersih dulu dibersih dulu yang nggak sehat nggak sehat yang sehat kita akan tetap pakai kalau anggrek bulan lagi akar sehat ya kayak gini ya Beb nih ya ketok ya Beb kelihatan ya ini sih ya ini jadi ini kalau ujungnya ini kalau akar anggrek bulan dia akan berwarna begini coklat ujungnya ya ya gitu kalau dia sehat lagi ketika dia disiram dia akan berwarna kehijauan ya dia akan berwarna kehijauan seperti ini Beb oke ketika dia disiram kayak gitu nah ini kutu-kutu anggrek dendro dia akan ujungnya berwarna hijau juga dan ini akan cenderung warna putih bukan perak ya ketika dia ini sehat kalau dia sehat dia akan berwarna begini nah ketika dia tidak sehat itu cenderung dia akan berwarna coklat dan kalau dipegang ini kopong gitu ya ini adalah salah satu hal kenapa dia harus dipotong Beb karena kalau ini nggak dipotong akar-akarnya dia tidak akan bisa tumbuh akar yang baru yang mana tentu itu akan efek banget ke proses perkembangan anggrek tetapi ketika ini ya ini kemarin habis dipotong ya habis dipotong kemudian dari bekas potongannya ini tumbuh akar yang baru lagi Beb nah ya kayak gitu dan tenang aja kalau ketika reporting ada bagian akar yang patah tenang Beb nggak usah menangis nggak usah khawatir don't worry why kenapa karena nanti dia akan tumbuh akar yang baru di salah satu pembentuk cabang kayak gini ya Beb gitu oke ini kalau kita lihat akar anggrek kayak gini ini senang banget ya jadi kenapa memang harus dipotong kalau kita mau reporting atau dia sudah tidak layak saya punya kasus lagi nih kayak gini ini awalnya tanamannya sehat ya tanamannya sehat tetapi karena memang akarnya tidak bagus ini kopong ini warna coklat terus kemudian ini juga ya ini bener-bener nggak bagus ketika akarnya ini tidak berfungsi secara maksimal ini mati akarnya Beb ya meskipun dia ribun kayak gini lihat ini akan berbusuk akar ini bisa menyebabkan batang atau bus apa blubnya ini ikut mati juga ikut busuk ya ini semua ini padahal anggrek ekspresinya disk apa nih Bromfoldi ini ya nih ini efeknya ya kayak gini Beb nah ya Nah ini kita bisa selamatkan kalau dia masih hijau ini masih bisa selamatkan makanya nanti ini saya akan potong dan kemudian bisa sendirikan ini cakey nya ini cakey ini keluar ketika memang anggrek biasa itu adalah proses apa istilahnya ketika dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hidup lama lagi dia akan mengeluarkan cakey supaya anggreknya tetap survive bisa tetap hidup kayak gitu ya nanti saya akan bikin video sendiri mengenai anggrek apa nih cakey itu seperti bagaimana nah ini juga lagi nih ya ini medianya perlu apa amit potnya diganti dan ini medianya juga ini sama nih ini kalau akarnya nggak segera dibersihkan kemudian dipindahkan otomatis semua akan jadi busuk kayak ini nih 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 tapi ini keluar tunas baru oke ini lagi case ini 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 eh masalah ini karena akarnya jelek ya makanya kenapa harus di reporting ini dia tidak akan bertumbuh maksimal bahkan ketika ketika dia keluar tunas karena lagi-lagi akarnya ini tidak maksimal akarnya ini mati semua makanya harus dibersihkan dan kemudian di apa ditanam lagi entah mau ditempel atau dipot ya nih kayak gini oke ya makanya kenapa Beb kalau untuk repoting anggrek atau kalau ada akar anggrek yang mati dan perlu di reporting haruslah di reporting jadi eh pertama adalah pisahkan ya jadi ini eh yang yang jelek-jelek nih ini dipotongi semua Beb ya ini dipotong semua Hai kalau untuk anggrek bulan ini memang saya taruh di supportnya gitu supaya tetap lembab dan mosnya itu saya kurangi sedikit nanti saya ada video sendiri kok untuk bagaimana perawatan anggrek bulan setelah sampai di rumahnya di rumah ke konco besti yo nih nih ya Beb loh jadi ini memang harus dibuangi semua Beb diusahakan saya bersih kalau nggak saya bersih ya nggak apa-apa sih karena kan memang kadang itu ada yang dia busuk ada yang dia itu masih ada sehat gitu is oke yang penting beberapa dikurangin supaya apa supaya nanti bisa tumbuh akar anggrek yang baru akar anggrek yang baru kayak gitu nah itu ya terus kalau yang ini dendro ya ini juga sama Beb oh iya kalau sudah selesai untuk disirami eh sorry kalau sudah selesai dipotong ya itu Beb di di rendam bisa di larutan fungisida ya oke nah ini ya kayak gini loh betul kan ini 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 selain karena medianya sudah asam kemudian airnya ngefek banget ke Hai apa pertumbuhan akarnya jadi no gak maksimal banget makanya kenapa planet kok nggak mau bertunas kemudian nggak mau tumbuh kayak gitu Beb ya oke ini pokoknya kita bersih semua kalau sudah bersih semua nanti ya itu kita akan rendam di fungisida tapi kalau nggak ada fungisida Beb saya tuh selalu sedia betadine karena betadine ini juga memiliki kandungan sama seperti fungisida tapi biasanya kalau kita manusia kan habis luka kurang dikasih betadine nah bekas-bekasnya ini Beb ini dikasih betadine kebekas tiap yang dipotong kenapa supaya itu dia bisa segera pulih dan kemudian bisa keluar akar baru di bagian-bagian yang tadi begitu Beb ya jadi ini memiliki fungsi yang sama dengan fungisida kalau sudah selesai diangin-anginkan dulu jangan disiram dulu sampai besok gitu ya sampai 1-2 hari setelah itu baru bisa ditanam gitu ya bet ini nanti di bekasnya ini akan tumbuh akan akar baru tapi memang bukan disitu tapi di dia di bagian cabangnya kayak gitu jadi ini tadi bagaimana tutorial dan juga tips ya untuk teman-teman mengatasi akar angkrek dan juga sekalian reporting ya monggo banget ya bisa digunakan ini ala Mbak Beb ya jadi memang mungkin kalau tanya apa di video yang lain mungkin ada yang membahas yang serupa lagi-lagi ini kembali lagi ke orangnya dan kemudian kembali lagi ke kebunnya masing-masing ini adalah inspirasi dan juga edukasi ala Mbak Beb yang semoga bisa menginspirasi teman-teman dan juga memberikan wawasan teman-teman bagaimana mengatasi akar angkrek yang bermasalah oke semoga videonya membantu dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya salam berkebun itu asik selamat menikmati selamat menikmati